Hai co-friends, di sini kita akan menentukan selisih banyak pengunjung kebun binatang pada bulan Maret dan bulan Juli berdasarkan data dari banyaknya pengunjung kebun binatang dari bulan Maret sampai Juli yang berada pada tabel tersebut. Nah, dalam hal ini untuk menentukan selisih itu rumusnya adalah nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Nah, dari sini kita akan menentukan selisih dari banyaknya pengunjung pada bulan Maret dan Juli di mana di sini kita bisa lihat pada tabelnya, untuk kolom ini menyatakan bulannya, untuk kolom ini menyatakan banyak pengunjung di mana pada tabelnya untuk banyak pengunjung pada bulan Maret itu adalah 7.980 orang kemudian untuk banyak pengunjung pada bulan Juli itu ada 7.950 orang. Nah, sehingga untuk menentukan selisihnya karena bulan Maret itu adalah yang paling banyak, dalam hal ini nilainya yang paling tinggi. Berarti untuk selisihnya kita akan kurangkan untuk banyak pengunjung di bulan Maret dikurang dengan banyaknya pengunjung di bulan Juli. Nah, sehingga untuk selisihnya di sini kita bisa tuliskan untuk bulan Maret itu adalah 7.980 dikurang dengan untuk bulan Juli itu adalah 7.950. Nah, di sini kita bisa kurangkan ya berdasarkan konsep dari pengurangan bersusun. Nah, berarti di sini kita kurangkan terlebih dahulu, untuk 0 dikurangi dengan 0. Nah, di mana di sini sama dengan 0, kemudian 8 dikurang 5, 3, kemudian 9 dikurang 9 itu 0, 7 dikurang 7 itu 0. Nah, sehingga di sini untuk hasil dari pengurangannya adalah 30, sehingga diperoleh untuk selisihnya itu adalah 30 orang. Di sini kita bisa lihat ya pada pilihan jawabannya yang C. Wah, kamu hebat kok, Friends, karena telah menyelesaikan soalnya. Oke, sampai jumpa dan tetap semangat belajarnya ya!